The Handmaid's Tale itu cerita fiksi tentang dystopia, ceritanya Amerika itu digulingkan dan digantikan oleh sebuah republik, namanya Republik Gilead dan Republik ini adalah Republik Diktator. Ketika dia sudah berkuasa di Amerika, dia membagi-bagi, menggolong-golongkan masyarakat tuh kasta-kasta gitu. Jadi ada kasta ini, kasta ini, kasta ini. Kasta yang terendah adalah perempuan, cuman kasta Handmaid ini adalah kasta yang paling rendah, jadi dia itu ada hanya untuk beranak. Yang pertama World War Z gitu, jadi mungkin kalau udah nonton filmnya, menurut gue perlu baca bukunya justru. Oh gue baru tau itu dari buku. Karena itu lebih ngegambarin laporan satu orang yang kerja bareng UN itu, dia ngewawancara setiap orang yang survive dari serangan zombie itu. Bentuknya kayak ngewawancara gitu, laporan ya. Kayak laporan gitu, terus bahkan menceritain ada mantan astronot, dia ngeliat ke bumi, itu udah hancur banget nih. Pulang gak? Pulang gak? Nah Laila Madara kan ini podcaster, terus selain eksplor podcast, dengerin podcast, eksplor bacaan juga gak nih? Mungkin bisa kasih dua judul buku kali ya yang favorit. Secara nama podcastnya Ladies Book Club ya, harus ada buku-bukunya dulu. Kalau gak nanti pertanggung jawabannya susah. Gitu, mungkin apa buku dari Laila Danda? Kalau gue itu bacanya fiksi banget, fiksi. Jadi gue kurang suka non-fiksi, karena dari kecil kenalnya juga sama fiksi. Dan aduh, gue gak suka bookshaming tapi hiduplah fiksinya. Jaya-jaya-jaya, gitu. Jadi kalau sekarang ini gue menurun sih kemampuan membacanya ya. Menurun banget gitu. Jadi ini pertambahnya usia. Dan juga karena ini kan, budaya sosmed ya, membuat gue merasa sangat short span attention. Itu adalah kendala terbesar gue dalam membaca. Jadi attention gue tuh semakin sempit, semakin kecil, gampang terdistraksi gitu. Kayaknya kita semua mengalami itu ya. Iya sih. Gue yakin tuh. Nah terus, tapi gue itu mungkin kalau ditanya dua judul buku yang berkesan belakangan ya. Yang pertama, The Handmaid's Tale. Yang satu lagi, Fragile Things oleh Neil Gaiman. Kalau The Handmaid's Tale, aduh penengah pengarangnya siapa? Gue gak lupa. Margaret Atwood. Margaret Atwood. Nama Oma Atwood yang saya terkenal itu ya. Kenapa aku sampai lupa? Itu The Handmaid's Tale. Mungkin ada banyak yang tahu karena udah dibikin series TV-nya ya. TV series-nya. Tapi kalau bagi yang belum pernah dengar, The Handmaid's Tale itu cerita fiksi. Tentang distopia, tentang masa depan yang, masa depan hayalan yang suram gitu. Ceritanya Amerika itu digulingkan dan digantikan oleh sebuah republik, namanya Republik Gilead. Dan republik ini adalah republik diktator. Ekstrim ya. Ekstrim diktatornya. Dan dia itu ketika dia sudah berkuasa di Amerika, dia membagi-bagi, menggolong-golongkan masyarakat tuh kasta-kasta gitu. Jadi ada kasta ini, kasta ini, kasta ini. Kasta yang terendah adalah perempuan. Jadi perempuan sebenarnya ada kasta-kastanya juga sih. Cuman kasta Handmaid ini adalah kasta yang paling rendah. Jadi dia itu ada hanya untuk beranak. Jadi di Republik Gilead ini ada pasangan-pasangan menikah ya. Biasanya general-general gitu. General punya istri, general punya istri. Tapi di masa depan ini ceritanya manusia tuh udah sangat invertil. Perempuan udah sangat gak subur. Jadi hamil itu adalah kejadian langka. Maka dibuatlah kasta Handmaid yang tugasnya hanya hamil. Tugasnya hanya beranak. Jadi Handmaid ini dipelihara oleh general. Sebulan sekali dibuahi gitu. Diharapkan hamil gitu. Jadi cerita ini perspektifnya dari seorang Handmaid gitu. Jadi dia adalah seorang dulu warga Amerika normal. Punya anak, punya suami. Tiba-tiba Amerika digulingkan oleh Republik Gilead. Dia menjadi Handmaid. Yang dia cerita soal kehidupannya ini gitu. Gue, walaupun ini adalah fiksi, hayalan, bacanya berdry-dry air matah aku ya. Dan ini juga dibuatnya lama, ditulisnya tahun 80-an kalau gak salah. Buku ini karena menurut gue temanya dan hal-hal emosi perasaannya sebagai perempuan tuh sangat relatable sama sekarang ini gitu. Itu bagaimana tipis-tipis ya kayak perempuan gak didengar apa gitu-gitu tuh tipis-tipis tuh sangat rasa gitu ya. Relatability-nya sama keadaan sekarang. Jadi berdry air mata lah aku bacanya. Terus satu lagi adalah buku Neil Gaiman. Penulisnya ini juga Neil Gaiman. Judulnya Fragile Things, dia itu buku kumpulan cerita, kumpulan short stories. Gue itu sejak otak gue menciut, itu gue sangat suka short stories. Karena kan gue short span attention ya, jadi susah fokus gitu. Jadi kalau ngabisin novel tebel, dulu bisa, sekarang susah. Suka lupa udah sampe mana ya? Sampai lupa, aduh gitu kan. Cuma sepertiga abis itu lupa sama bukunya. Jadi gue suka banget baca kumpulan cerpen ke short stories. Gue biasanya suka banget sama short storiesnya Stephen King. Karena aku anak-anak horror banget, naik gitu ya. Tanya hikmah ya. Ide-ideku dari aku. Terus jadi Stephen King itu kumpulan cerpennya tuh kayak bagus banget menurut gue. Tapi yang gue pilih adalah Neil Gaiman ini. Karena menurut gue, Neil Gaiman itu sangat, apa ya, skill berceritanya tuh bagus banget. Jadi, craft dia dalam bercerita tuh bagus banget. Cerita-cerita dalam Fragile Things ini kebanyakan fantasy. Jadi kebanyakan settingnya tuh setting fantasy lah ya, hayalan. Tapi alurnya bagus dan dengan ending yang dar gitu, mencengangkan. Kebanyakan cerpen yang gue suka itu yang begitu. Pendek-pendek-pendek, tapi terakhir itu dar-dar-dar-dar gitu. Endingnya selalu... Oh, ending setiap cerpennya. Ending cerpennya tuh kayak, eh gitu, ngegigit. Jadi itu sih. Fiksi semua ya, anaknya memang. Anaknya fiksi, anaknya fiksi banget ya. Gue juga setuju sama Lela. Gue pun anaknya fiksi gitu. Kalau buku hidup fiksi gitu. Karena membantu berimajinasi gitu kan. Maksudnya, ada lah baca buku non-fiksi. Misalnya yang self-help atau apa, baca. Tapi ya ini aja lah, gak jadi favorit gitu. Kayak oke, ini bagus gitu. Kalau dari gue, fiksi, gue juga memang seneng yang lumayan ada thriller, horror. Atau yang survival mode gitu. Kayak yang paling berkesan mungkin yang sekarang ini. Dan mungkin ada yang pernah gue baca. Yang pertama World War Z gitu. Jadi mungkin kalau udah nonton filmnya. Menurut gue perlu baca bukunya justru. Oh, gue baru tau itu dari buku? Itu dari buku. Lo perlu. Gue pas baca bukunya gitu. Bukunya bagus banget menurut gue. Belum selesai ya. Tapi gue, karena itu lebih ngegambarin laporan satu orang gitu. Si yang dari tokoh utamanya itu. Yang kerja bareng UN itu. Dia ngewawancara setiap orang yang survive. Dari si serangan zombie itu. Jadi dari setiap negara tuh dia nyeritain. Gimana mereka bisa survive sampai hari gini. Jadi itu tuh udah mulai habis. Jadi ada yang zombie-nya tuh dibuang ke es gitu loh. Jadi masih ada. Tapi virusnya udah gak. Jadi karena udah habis semua kan manusianya gitu. Nah itu tuh karena dari setiap negara beda-beda gitu ya. Survivalnya tuh gue kayak mencengangkan nih gitu. Bahkan ada yang. Bentuknya kayak wawancara gitu. Laporan ya. Bahwa ini gue dateng ke misalnya di Amerika gitu. Mereka berusaha segala macem kecanggihan dikeluarin. Tetap abis gitu. Terus bahkan menceritain ada mantan astronot. Dia ngeliat ke bumi. Itu udah hancur banget nih. Pulang gak? Pulang gak? Pulang gak ya gue gitu. Atau interstellar selamanya. Jadi dibayangin misalnya jadinya dia udah makin lumpuh kan. Karena kelamaan gitu-gitu. Enggak gravitasi kan. Terus ngegambaran ada yang di Jepang. Gimana dia kekunci di apartemen. Terus akhirnya coba keluar dan ketemu sama siapa untuk ngelawan itu gitu. Jadi itu satu. Survivalnya tiap orang beda-beda gitu ya. Beda-beda gitu dan apa namanya ya belajar macem-macem gitu ya. Dari ada yang misalnya harus kehilangan siapa gitu. Di situ juga dibahas kan. Jadi itu harus mengikhlaskan ninggalin satu orang rame-rame bisa masuk kapal. Terus yang lain ketinggalan kayak gitu lah. Terus ya mungkin jadi makin relevan di hari ini gitu ya. Pandemi apa segala macem. Yang satu lagi ini nih influence dari ibuku gitu ya. John Grisham sudah-sudah tak. John Grisham ya. Itu tuh 90s banget kan ya. Yang paling berkesan dan menurut gue ketika. Jadi gue nonton filmnya dulu gitu. Dan nyokap gue bilang kayak ini nonton deh gitu. Karena mama punya bukunya dan ini bagus gitu. Itu tuh memang novella John Grisham dibikin beberapa film kan. Nah yang paling berkesan buat gue itu A Time to Kill. A Time to Kill itu. Jadi John Grisham novelnya kan memang tentang persidangan dan perjuangan. Mendapatkan keadilan kan. Nah itu tuh gue ngenak banget adalah ketika. Memang terbukti dunia tidak adil dan susah gitu ya. Buat orang-orang yang gak punya privilege. Karena di A Time to Kill ada anak perempuan kulit hitam diperkosa. Sama dua orang laki-laki dewasa kulit putih gitu. Ketika itu anaknya mau dibunuh gitu mau dihilang. Dihilangin ternyata ditolong gitu. Ketolong dan terus bapaknya mau menuntut keadilan. Ya karena waktu itu di Texas masih super rasis. Jadi ya orang akan lebih condong ke kulit putih gitu. Tapi ada satu pengacara gitu yang kulit putih juga. Nolongin bapaknya ini sampai benar-benar si pelakunya tuh dapet hukuman. Dan gak mudah lah gitu. Disitu gue baru tau deh namanya Klux-Klux Clan gitu. Yang nyoba mengintimidasi gitu. Jadi si pengacara yang nolong juga diintimidasi gitu. Mungkin itulah jiwa SJW. Awal-awal jiwa SJW bangkit ya. Dari John Grisham ya. Tapi tetep dari ibu ya. Ibuku malah gak jadi SJW gitu. Padahal apa namanya. Memperkenalkan novel John Grisham ini. Ini yang lumayan masih berkesan lah sampai gue sampai sekarang gitu. Mungkin lagi-lagi kayak Laila gitu. Mungkin sekarang gue udah agak malesnya baca novel yang lumayan tebel. Tapi masih berusaha sih tetap eksplor. Buku tuh tetap penting sih buat gue. Apalagi buku-buku fiksi yang bagus ya. Buku itu ya. Satu lagi deh. Kalau kalian kan podcaster nih. Pengen tau juga dong. Maksudnya podcast yang menjadi gacauan banget nih. Buat kalian. Gagangan banget ya. Kalau gue masih This American Life ya. Kayaknya ini sering gue ulang-ulang. Kalau tiap ditanya. Sebenernya podcast dalam bentuk dokumenter atau naratif. itu udah banyak banget yang bagus-bagus di luar sana ya. Indonesia juga udah mulai banyak. Terus di Amerika apa lagi. Di luar negeri apa lagi. Konon South Korea tuh juga industri podcastnya bagus banget loh. Oh iya. Cuman kita gak ngerti aja. Gue pernah baca di berita apa tuh. Dia nomor dua setelah Amerika. Dia bagus-bagus tapi. Saat kita belajar agung. Bener-bener ya Korean Wave ini. Mana-mana. Anyway. Kenapa gue selalu menyebut This American Life. Karena This American Life tuh jadi gerbang gue. Untuk mengeksplor podcast-podcast. Dokumenter. Atau naratif yang lain-lain. Dan gue itu lebih suka. Gue suka This American Life. Karena cerita sehari-hari. Karena banyak podcast dokumenter. Podcast naratif. Itu lebih berat ya. Misalnya investigative. True crime. Sejarah. Gitu kan. Profil. Biografi. Orang. Sementara kalau This American Life. Sesuai judulnya. This American Life. Dia menceritakan. Potongan-potongan cerita kehidupan orang Amerika sehari-hari aja. Gitu. Ada. Misalnya. A day in a car dealership. Jadi. A day. In a diner. Kan diner tuh Amerika banget ya. Diner tuh kayak restoran kecil gitu. Dan. Si kru-nya This American Life. Misalnya pernah. Nongkrong di diner itu. Merekam. Memawancara. Pengunjung. Apa. Waiternya. Cooknya itu selama 24 jam. Dari jam 5.00. Sampai jam 5.00. Subuh lagi. Terus misalnya. Mengangkat cerita tentang. Ya saat pandemi. Orang-orang yang terkena. Dampaknya. Jadi. Slices of life aja. Gitu. Ringan aja. Sebenernya. Tapi. Produksi mereka juga. Ternyata gak canggih-canggih banget. Biasa aja. Enggak yang. Dengan special. Efek apa. Atau biasa aja. Tapi. Mereka pinter dapet ceritanya. Jadi. Bisa gue bilang. Podcast. This American Life itu. Keunggulannya adalah. Story huntingnya. Jadi mungkin mereka. Karena. Di bawah NPR juga ya. Perusahaan radio besar. Dan. Isinya juga wartawan-wartawan. Jadi mereka tuh. Hunting cerita tuh. Kok dapet aja gitu. Emumurasinya bagus ya. Pinter banget. Jadi mereka tuh. Story hunter lah. Ibaratnya. Kalau gue bilang ya. Mereka dapet aja. Narasumber. Dengan cerita menarik. Dan. Punya. Keluangan. Keleluasaan. Waktu panjang. Misalnya gini. Dia pernah bikin episode. Tentang. Seorang penyanyi. Seorang penyanyi. Dan dia merekam. Perubahannya. Masalahnya. Si penyanyi ini. Adalah transpuan. Transman. Sorry. Apa kebalikannya. Transman. Gue lupa ya. Transman. Jadi. Jadi laki-laki. Jadi laki-laki. Jadi dia awalnya perempuan. Penyanyi. Kemudian dia. Memutuskan untuk ganti gender. Transman. Gimana itu mempengaruhi. Suaranya kan. Gimana dia mempengaruhi. Karir bernyanyinya. Gitu. Nah. Ditungguin tuh. Amat this American life. Dari perempuan. Sampai jadi laki-laki. Kan. Jadi berbulan-bulan kan. Berbulan-bulan. Dia ngikutin prosesnya. Ngikutin prosesnya. Jadi berbulan-bulan kan. Ditungguin. Nah. Mereka punya. Keleluasaan. Punya waktu begitu tuh. Gitu. Kita gimana mau bikin waktu. Berbulan-bulan. Kan. Asal ada yang biayain. Bener. Jadi. Itu gue. Hal-hal yang gue appreciate. Dari this American life. Kalau Dara. Persis sih. Gue juga. This American life. Itu jadi. Sumber inspirasi. Utamanya. KPP. Gitu. Untuk bisa. Nemuin cerita-cerita yang sehari-hari. Tapi. Berkesan. Gitu. Kalau dari gue pribadi. Di luar itu. Kayak salah satu yang. Jadi. Ini gue. Gitu. Yang selalu gue. Rekomendasi untuk denger tuh. Bungga-bungga. Gitu. Itu. Cuman. Mungkin. Profil. Investigasi. Tentang. Perdana Menterinya. Itali. Gitu. Jadi dikemas 8 episode. Dari. The rise and fall-nya sih. Perdana Menteri ini. Gitu. Dan. Menurut gue. Secara. Format. Mungkin itu. Investigatif. Gitu. Tapi. Pembawa. Apa. Secara skrip. Gitu. Secara nyeritainnya tuh. Enak banget. Dan jadi lebih nempel lah. Ke gue. Gitu. Nyinyir. Gitu. Nyinyirin si. Perdana Menteri. Nyinyirin. Mematahkan. Patriarki. Di si. Wow. Itu kan. Menurut gue. Nyusun plotnya juga bagus. Nyusun plotnya bagus. Gitu. Dibuka dengan apa. Ditutup dengan apa. Terus hook. Dari satu episode. Ke episode lain. Itu tuh gue langsung. Kayaknya binge. Tiga episode tuh. Langsung tuh gue. Si bunga-bunga ini. Gitu. Nanti kita coba dengerin ya. Oke. Sampai di Samerican Live. Sampai jumpa di Samerican Live.